Baik, jumpa lagi dengan saya, Sadrat. Di video ini, saya akan ceritakan tentang cara mudah bisa memahami marketing plan jenis global, compensation plan-nya. Saya mulai. Ada tiga pembagian besar untuk marketing plan atau compensation plan jenis. Yang pertama disebut fast cash, yang kedua big cash, dan yang ketiga adalah residual cash. Saya mulai fast cash. Untuk bisa menikmati bonus fast cash, Anda perlu belanja paket dulu. Belanja dimulai dari basic, itu 2,6 juta. Anda mendapatkan 100 CV. Saran saya, ini, basic hanya untuk sekedar trial, package. Jadi, tidak terlalu menarik sebenarnya. Paling bagus adalah Anda memulai dari Supreme, itu 5,9. Anda mendapatkan 300 CV, karena produk lengkap semuanya, Anda bisa benar-benar 100% menggunakan produk dari jenis, yaitu Supreme, 5,9 juta. Ada jumbo, 9,1 juta. 400 CV, dan ambasador 12,5 juta. 500 CV. Nah, ini ada 4 paket dari jenis. Semakin tinggi paketnya, maka produk semakin lengkap, dan semakin murah jatuhnya. Nah, Anda mulai merekrut teman. Misalkan, Anda merekrut satu orang yang belanja basic, Anda dapat 250 ribu. Anda mengajak teman yang belanja Supreme, Anda dapat 1 juta. Ingat bahwa konsep kita adalah binary. Artinya, kalau misalkan Anda punya lebih dari 2 teman, Anda punya 3, 4, 5, 6 teman, Anda tidak lempar di kiri-kiri, kanan-kanan lagi, tapi Anda lempar di bawah, karena konsepnya adalah hanya main di 2 kaki. Misalkan teman Anda budi belanja jumbo, Anda pasang di bawah basic, di bawah ini. Anda dapat 2 juta, karena Anda yang rekrut. Anda rekrut teman Anda ambasador, Anda pasang di bawah Supreme, Anda dapat 2,5 juta. Walaupun Anda pasang di bawah Supreme. Gitu. Ya. Nah, untuk bisa mendapatkan fast cash, syaratnya adalah belanja salah satu paket, minimalnya basic. Tapi saran saya, Anda serius, mulai dari Supreme, 5,9 juta. Dan no auto shift, tidak ada pembelanjaan bulanan, tidak ada tutup poin untuk bisa mendapatkan fast cash. Ya, itu menariknya. Nah, yang kedua adalah big cash. Ini bagi teman-teman Anda yang bukan hanya sekedar mau jualan, tapi mau membangun komunitas. Ya, mau punya passive income nantinya di bisnis ini. Anda mulai bisa menimati big cash atau komisi dari tim commission. Yang pertama, segera qualify. Yang disebut qualify, kalau Anda merekrut satu orang taruh di kiri dan satu orang taruh di kanan. Nah, misalkan dia belanjanya yang Supreme, 300 CV, 300 CV. Nah, tidak harus langsung di bawah Anda front line seperti ini. Misalkan nih, tim Anda di atas sudah lempar orang di bawah Anda. Seperti itu. Ya. Anda baru pasang satu teman, tapi taruh di bawah-bawah. Itu dianggap Anda sudah merekrut satu orang. Tinggal pasang lagi satu orang di sebelah. Oke. Nah, misalkan nih, Anda pasang lagi teman Anda, teman Anda juga kerja, ya, ambasador, Supreme, Supreme, ambasador, dan sebagainya. Nah, semua CV di sini terakumulasi. Misalkan di sini 1.900 CV. Nah, dianggap satu pasang, ya, kalau terjadi akumulasi 600 dan 300. Ini boleh kebalikan. Di sini 300, di sini 600, it's okay. Ini dianggap satu cycle atau satu pasang. Maka, Anda dapat 350 ribu per satu cycle seperti ini. Kita hitung bersama-sama. Misalkan nih, kaki sebelah kanan Anda, ada terkumpul 300 ambasador, eh, ambasador dan Supreme lagi. Berarti di sini 1.900 CV, di sini 900 CV. Maka, terakumulasi ada 3 cycle. Kali 350 ribu, bonus Anda 1.050.000. Oke, nah, di sini ada sisa 100 CV. Nah, 100 CV ini nggak hangus, nggak hilang, tapi disimpan berapa lama? Selama-lamanya, gitu. Sambil menunggu kelipatan 600-300 berikutnya. Jadi, setiap poin yang sisa akan tersimpan menunggu poin-poin berikutnya untuk di cycle-kan lagi. Nah, satu minggu dikasih 750 cycle atau max out-nya 350 cycle. Itu sama dengan bonus big cash Anda per minggu 262,5 juta atau 1 miliar lebih per bulannya. Nah, itulah potensi penghasilan big cash Anda. Nah, untuk bisa mendapatkan big cash, syarat berikutnya adalah Anda perlu auto-ship 60 CV per bulan. Hanya 60 CV per bulan. Beli satu serum saja atau satu kotak reserve, Anda sudah mencapai 60 CV. 60 CV itu lebih kurang 1 juta per bulan. Cuman itu, mau peringkat apapun juga, ya, auto-ship-nya cuma 60 CV. Nah, potensi big cash-nya adalah seperti ini. Kalau Anda mencapai rubi, maka cycle-nya per bulan pasti 200 cycle per bulan. Maka, penghasilan Anda big cash-nya 70 juta per bulan. Kalau Anda mencapai emerald, jika 500 cycle per bulan, maka potensi big cash-nya 175 juta per bulan. Nah, angka ini dari mana? Simple. Ingat, satu cycle ke 350 ribu. Berarti 500 kali 350 ribu. Nah, nanti untuk lebih jelas bagaimana mencapai rubi dan emerald, saya akan ceritakan di halaman berikutnya. Oke. Nah, diamond kalau 1000 cycle, maka bonus Anda 350 juta per bulan. Kalau double diamond, 1500 cycle, 525 juta per bulan. Wah, gede banget cycle-nya. Ingat, ini bukan kerja sendirian. Namanya saja udah team commission. Ya, big cash, bonus yang gede, itu dikerjakan rame-rame. Jadi, mungkin Anda hanya ketemu atau Anda hanya kenal 10 orang, tapi 10 orang ini bisa menghasilkan sampai ratusan, bahkan ribuan cycle. That is make sense. Oke. Nah, sekarang, saya sudah cerita tentang big cash. Yang terakhir, saya mau cerita tentang residual cash. Ya. Ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, saya mau ceritakan tentang banking system. Tutup buku, itu per minggu. Dari Senin, jam 11 siang, waktu Indonesia bagian barat, sampai Senin depan, 11 WIB. Bayar bonus per minggu. Oke. Nah, bonus yang di sini, akan dibayar 3 minggu berikutnya. Bonus di sini, akan dibayar 3 minggu berikutnya. Jadi, kalau misalkan, setiap minggu ada produktivitas, maka setiap minggu pula, Anda akan mendapatkan bonus. Seperti itu. Katakanlah, dari Senin ke Senin, ya, dari Senin ke Senin ini, max out-nya kan 750 cycle. Nah, ternyata, max out terjadi di hari Kamis, karena jaringannya sudah bergerak luar biasa. Sehingga hari Kamis sudah max out, 750 cycle. Tapi, hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin pagi, itu kan masih terjadi, omset. Artinya, Anda masih bisa mendapatkan di cash benarnya di sini. Tapi, karena sudah max out, bonus di sini, tidak lagi dibayar dalam minggu tersebut. Banyak perusahaan binari lainnya, bonus yang terjadi di sini, akan flash out ke perusahaan. Jadi, perusahaan yang mendapatkan. Tapi, di sini beda. Kelebihan max out, akan ditabung. Namanya banking system, untuk priori minggu berikutnya. Jadi, akan dikeluarkan ke minggu berikutnya. Kalau di minggu ini, tidak ada max out. Nah, kalau minggu ini max out lagi, bagaimana? Dibankingkan lagi, disimpan lagi. Yang minggu lalu, tidak hilang. Jadi, ditumpuk lagi bonus Anda. Minggu berikutnya, tumpuk lagi, tumpuk lagi, tumpuk lagi. Jadi, bonus Anda, di banking system, itu makin lama, makin besar, makin besar, makin besar. Nah, artinya apa? One day, misalkan jaringan Anda lagi drop, tidak terjadi max out di minggu tersebut, maka, bonus yang ada di banking system, akan dicairkan kepada Anda, hingga mencapai, totalnya, 262,5 juta lagi. Minggu depan lagi, dapat lagi gitu, dapat lagi gitu, dapat lagi gitu, walaupun jaringan Anda, rontok. Jadi, kalau bisnis Anda stabil, bisnis Anda sehat, banking systemnya itu, bisa mencapai, sampai mungkin, miliaran. Sangat-sangat memungkinkan sekali. Nah, jadi, benar-benar menjamin, masa tua Anda, pensiun Anda, lebih oke. Itu yang pertama, banking system. Yang kedua, namanya matching bonus, lebih ke arah royalty. Misalkan ya, Anda rekrut A, A rekrut B, B rekrut C, D, Anda yang rekrut, tapi pasang di bawah. Nah, sekarang gini, siapapun juga yang Anda rekrut, walaupun dipasang di bawah, itu disebut level 1 Anda. Jadi, D juga disebut level 1 Anda. Anda rekrut E, E, yang Anda pasang di paling bawah, di kedalaman ke seribu, itu dianggap level 1 Anda juga. Kenapa? Karena Anda yang rekrut. Fast cash juga Anda dapat, karena Anda yang rekrut. Nah, A rekrut B, itu level 2 Anda. B rekrut C, itu level ketiga Anda. Dan seterusnya sampai level ke tujuh. Nah, nanti, si A ini, ini kan, tim satu dia, tim kiri dia. Untuk bisa mendapatkan big cash, dia harus bangun tim kanan dia. Nah, sejak dia membangun tim kanan, nanti dia akan mendapatkan big cash. Bonus big cash dia, level 1, kita dapat 20%. misalkan nih, si A mencapai diamond, dia mendapatkan 350 juta per bulan. Anda mendapatkan 70 juta per bulan selama-lamanya. Walaupun, ya, Anda peringkatnya di bawah dia. Misalkan Anda masih ruby, tapi dia diamond, Anda tetap dapat royalty. Ini perusahaan menghargai Anda, karena sudah menemukan diamond di dalam tim. Jadi, benar-benar sangat terjamin, kalau Anda membangun bisnis ini dengan bagus. Belum lagi level 2, Anda dapat 15%. Misalkan level 2, si B ini sudah double diamond. Lebih tinggi lagi dari si A. Maka Anda mendapatkan 78% per bulan selama-lamanya. Setelah lagi dia terus berproduktif, jaringan terus berkembang, Anda akan mendapatkan terus-menerus. Level 3 dapat 10%. Misalkan dia ruby, maka Anda dapat 7 juta. Kalau level 1 yang ini, dia ternyata mencapai emerald. Anda dapat 20%. 35 juta. Dan seterusnya, dan seterusnya. Belum lagi, Anda, ini kan kaki sebelah kiri Anda semuanya, kan? Anda punya kaki sebelah kanan, dan ternyata ada beberapa level 1 lagi yang sudah berhasil. Maka bisnis Anda akan berkembang, dan matching bonus Anda makin besar. Walaupun ya contohnya, jaringan sebelah kanan Anda rontok semua, mati semua, tidak ada lagi tersisa, dan Anda tidak punya kesanggupan lagi untuk merekut orang, karena sudah uzur. Anda sudah tua, tapi sebelah kiri Anda, terus berkembang, Anda hanya punya satu kaki, dan satu kaki ini berkembang, Anda tetap mendapatkan matching bonus. Walaupun si D mati ini, tinggal satu-satunya harapan Anda di sini. Yang penting, tiap bulan, Anda auto-ship saja 1 juta, Anda dapat 70 juta, terus menerus selama-lamanya. Itulah royalty, itulah namanya royalty. Jadi, Anda bisa menikmati royalty, tidak perlu ngarang buku, tidak perlu jadi penyanyi. Suara Anda sumbang, tidak mungkin dapat royalty dari album-album Anda, karena tidak ada yang laku. Nah, Anda jalankan bisnis ini. Anda bangun bisnis ini, Anda menambahkan matching bonus. Anda tinggal ketemu, Anda tinggal bertemu, dengan orang-orang yang tepat di dalam jaringan Anda. Nah, sekarang yang tiga disebut leadership pool. Leadership pool dapat 3%. Syaratnya adalah mencapai diamond. Diamond dapat 3% dari omset dunia, jenis global saat ini ada di 84 negara. Nah, semuanya diambil 3% dibagi dengan jumlah diamond yang ada di seluruh dunia. Nah, satu diamond dengan diamond yang lain, itu bisa berbeda leadership pool-nya. Karena tergantung dengan kondisi kesehatan bisnisnya masing-masing, maka hasilnya juga berbeda. Royal, apa namanya, sharing profit yang bisa Anda dapatkan. Nah, yang keempat disebut first class trick, perjalanan kelas 1, itu emerald and above. Emerald, diamond, dan double diamond. Anda dapat 2 tiket. Nah, kalau Anda sudah mencapai diamond, minimalnya per tahun bisa lakukan, menikmati perjalanan gratis first class 2 kali setahun. Itu dia. Jadi, benar-benar Anda bisa menikmati yang namanya lifestyle, di bisnis ini bonus yang besar, passive income, royalty, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, sekarang, halaman berikutnya saya mau ceritakan tentang jenjang kepemimpinannya. Yang pertama disebut distributor, kalau Anda sudah membeli lisensi 330 ribu rupiah. Anda kalau sudah belanja paket, salah satunya, supreme, jumbo, ataupun ambasador, Anda disebut associate. jenjang kepemimpinan eksekutif. Kemudian eksekutif. Kalau Anda merekrut 1 orang di sebelah kiri, dan 1 orang di sebelah kanan, atau Anda qualify, maka Anda disebut eksekutif. Nah, jenjang kepemimpinan eksekutif ada beberapa. Yang pertama disebut Jade. Jade itu kalau Anda rekrut 8 orang. 3 orang minimalnya, taruh di sebelah kiri atau kanan. Ya, pokoknya, salah satu kaki itu harus minimal ada 3 orang. Sisanya taruh di sebelah kanan, it's okay. Maka Anda mulai menikmati yang namanya matching bonus level 1. Yang 20%. Jadi, untuk bisa mendapatkan level 1 20%, Anda harus mencapai Jade terlebih dahulu. 3, 5. Artinya, tidak boleh 2, 6. Karena ini belum 3. 1, 7, apalagi. 4, 4 boleh? Boleh. Karena ini sudah lebih dari 3. Jadi, minimal salah satu kakinya itu, harus ada 3. Baik itu kaki kiri atau kaki kanan, saya nggak tahu. Tapi intinya, 3, 5 minimalnya. Nah, yang kedua adalah per eksekutif. Kalau Anda tambah lagi 4 orang, artinya, Anda rekrut 12 orang totalnya. Pak, 12 orang ini atau 8 orang ini, apakah harus dalam jangka waktu tertentu? 1 bulan? Kalau tidak, nanti akan diulangi lagi? No. Forever. Kapanpun juga Anda mencapai. Misalkan Anda sudah merekrut 5 orang, di sini, sorry, 8 orang Anda jade. Nah, ternyata 4 orang ini Anda capai 10 tahun lagi. Maka 10 tahun lagi Anda pearl. Tapi intinya ya, 3, 9. Boleh ya. Kalau 4 orang di sini, boleh nggak? Boleh. Terserah. Yang penting minimalnya, salah satu kaki itu harus 3 orang. Maka, Anda mulai menikmati matching bonus level ke-2, 15%. Jadi, ingat, untuk bisa mendapatkan level ke-2, 15% tadi, Anda harus mencapai, atau merekrut 12 orang. Nah, shortcut-nya ada nggak? Jalan pintas untuk bisa mendapatkan matching bonus level 2, 15%? Ada. Bergabunglah minimalnya, Supreme, yang 5,9 juta. Maka, selama 60 hari, Anda akan menikmati fasilitas pearl. Anda tidak perlu rekrut 12 orang dulu. Anda mungkin rekrut 1 orang saja, atau 2 orang saja, biar qualify, kan? Tapi, 2 orang ini yang kerja ke dalam, kerja ke dalam, kerja ke dalam. Jadi, secara otomatis, dengan mudahnya, bisa mendapatkan level ke-2, 15%. Tidak perlu menunggu proses sampai rekrut 12 orang. Jadi, be supreme sesegera mungkin. Selama 60 hari, Anda mendapatkan fasilitas pearl. Nah, selama 60 hari kan nggak mungkin, nggak dapat 12 orang, kalau Anda lakukan dengan benar. Ya. Nah, berikutnya, namanya, Safir, atau supplier executive. Anda, rekrut 12 orang, bukan tambahan 12 orang ya. 12 orang yang Anda rekrut, mereka menjadi qualify. Ingat, qualify. Rekrut 1 orang di kiri, 1 orang di kanan. Jadi, Anda mulai bekerja ke dalam. Bantu mereka, punya 2 orang, punya 2 orang, punya 2 orang. Maka, Anda mulai menikmati matching bonus level ketiga, 10%. Ada shortcut untuk bisa mencapai Safir? Ada. Jadi, jumbo. Anda mendapatkan 90 hari fasilitas Safir, atau langsung belanja ambasador. Anda mendapatkan 180 hari fasilitas menjadi Safir. So, B ambasador. 6 bulan, Anda mencapai, Anda mulai menikmati, sejak awal ya, sejak awal Anda bergabung, Anda sudah bisa menikmati matching bonus tiga level. Seperti itu. Nah, kemudian, director. Director itu mulai dari Ruby. Selain 200 cycle yang disebutkan di halaman pertama, Anda harus memiliki 2 rekrut pribadi yang Safir. Atau boleh turunannya, Anda mulai menikmati matching bonus level keempat, sebesar 5%. Nah, 2 Safir ini penjelasannya bagaimana? Ilustrasinya seperti ini. Kalau Anda rekrut 1 orang di kiri, 1 orang di kanan, dan mereka jadi Safir. Nah, Anda sudah termasuk 2 Safir ini. Boleh turunannya juga, jadi nggak harus langsung dia. Contohnya gini. Ya, nanti ya, nanti. Tapi kalau misalkan 2 Safir ini terjadi di 1 kaki, boleh nggak? Boleh. Yang penting yang Anda rekrut. Satu, satu. Walaupun terjadi di 1 kaki, ini dianggap sudah punya 2 Safir. Boleh turunannya. Jadi, mungkin saja bukan dia yang Safir, tapi dia level 2 Anda yang jadi Safir. Itu terhitung. Tapi kalau seperti ini, ya, ini dianggap 1 Safir. level 1 Anda Safir, Safir ini rekrut dia, dan dia ini juga jadi Safir. Ini bukan 2 Safir. Ini dianggap 1 Safir. Kenapa? Karena yang ini 1 asalnya dari dia. Anda lulus atau lolos, ya, kalau Anda rekrut 1 orang lagi, walaupun ini terjadi di 1 kaki, Tapi ini belum Safir. Level 2 dia Safir. Ini dianggap 2 Safir. Bukan 3 Safir, ya. 2 Safir. Nah, ini juga berlaku di, kalau misalnya terjadi di 2 kaki. Plus, tinggal 200 cycle, maka Anda disebut Ruby. Anda disebut Emerald. kalau ada 4 Safir. Nah, 4 Safir ini bagaimana? Sama juga dengan yang sini. Ya, yang penting 4. Boleh turunannya. 500 cycle per bulan, maka mulai menikmati matching bonus level ke 5. Ya, 5%. Diamond, kalau ada 6 Safir. Boleh turunannya, mulai menikmati matching bonus level ke 6, 5%, dengan catatan ada 1000 cycle per bulan. Nah, 6 Safir ini, aturannya sekali lagi sama dengan yang di sini. Nah, beda dengan double diamond director. Yang harus menjadi diamond, ya Anda harus punya 2 rekrut piwadi diamond. Artinya, yang harus menjadi diamond itu harus orang yang Anda rekrut. Jadi, orang yang Anda rekrut, pasang orang, dan dia yang menjadi diamond, itu tidak dianggap. Ya, ini tidak berlaku. Yang berlaku adalah yang langsung front. Front, arti yang langsung Anda rekrut. Yang menjadi diamond. Boleh satu kaki? Boleh. 1500 cycle per bulan, maka Anda mulai menikmati matching bonus level ke 7, 5%. Nah, sejauh ini, jenjang kepemimpinan dari jenis, sampai double diamond. Tidak tertutup kemungkinan. Tahun-tahun berikutnya ada triple diamond, ada crown, ada lain-lain sebagainya. Matching bonus juga makin dalam, makin dalam, makin dalam. Bisa jadi seperti itu. Ya, ini adalah jenjang kepemimpinan. Sekarang, saya mau ceritakan sekilas saja tentang, kehebatan atau keunggulan dari marketing plan jenis. Yang pertama, marketing plan kita, menunjukkan kepada kita, memberikan informasi kepada kita, bahwa pentingnya rekrut pribadi dalam jumlah yang banyak. Di bidang marketing apapun juga, yang namanya jumlah yang banyak itu penting. Ingat, hukum 80-20%. Artinya, apa yang Anda lakukan, sedemikian banyak orang yang bergabung di tim Anda, nanti yang benar-benar produktif itu hanya 20%. Bukan di MLM saja, dimanapun juga. Orang yang Anda rekrut, sorry, orang yang Anda presentasi, itu tidak semuanya bergabung. Orang yang bergabung, tidak semuanya aktif. Orang yang aktif, tidak semuanya berhasil. Anda harus tahu itu. di bidang marketing apapun juga. Makanya rekrut pribadi itu harus dalam jumlah yang banyak. Anda lihat, jenis secara tidak langsung, secara langsung ya, sorry, jenis secara langsung, meminta Anda langsung rekrut 12 orang, biar Anda menjadi safir. Nah, banyak, binary yang lain, cuma rekrut 2 orang. Nah, cukup 2 orang saja, nanti 2 orang berkembang. betul, untuk bisa mendapatkan tim komision, Anda cukup 2 orang saja. Tapi untuk ke berikut-berikutnya, selalu dikasih tahu, walaupun marketing plan-nya hanya menceritakan, hanya cukup 2 orang, tapi ujung-ujungnya, secara tidak langsung, melalui training-training, pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, selalu dikasih tahu, ayo, rekrut lebih banyak orang. Tidak cukup kalau hanya sekedar 2 orang. Anda harus rekrut, sebelahnya 10 orang, 20 orang, sebelahnya lagi 20 orang. Nanti dari 20 orang, 20 orang itu, ada 10 orang yang akan aktif. Nah, dari 10 orang yang akan aktif, nanti mungkin beberapanya menjadi berhasil. Beberapanya di sebelah kanan lagi menjadi berhasil. Jadi, sekali lagi, penting merekrut orang. Dan marketing plan jenis, sudah mengarahkan Anda langsung rekrut 12 orang. Nah, berikutnya, minimal rekrut 3 orang di salah satu kaki. Itu juga bagus. Karena, membuat Anda atau menciptakan rasa kepemilikan tim. Kalau Anda sudah pasang 3 orang, itu kan menunjukkan bahwa Anda minimalnya sudah, ya, turut andil lah. Bukan hanya sekedar pasang 1 orang, sisanya lempar di kaki lemah Anda. Kan banyak yang seperti itu kan. Tapi mau tidak mau, Anda harus pasang 3 orang. Secara langsung diminta oleh jenis. Yang ketiga adalah, tidak terlalu banyak syarat dan kondisi. Seperti ini. Yang pertama, untuk mendapatkan fast cash, tidak perlu auto-ship. Jadi, orang-orang yang senang jualan paket, yang hanya sekedar jualan, tidak memang tidak mau bangun jaringan, tidak mau pusing, misalkan ya, wah, jual-jual-jual saja, mereka tidak harus auto-ship. Itu bagus. Yang kedua adalah qualify. Misalkan nih, Anda qualify, Anda rekrut 1 orang di kiri dan 1 orang di kanan. Ya, kan seperti itu. Nah, jika salah satu RP Anda tidak aktif, atau dua-duanya tidak aktif, Anda tetap sudah dianggap qualify, selama-lamanya. Jadi, rekrut 1 orang di kiri dan 1 orang di kanan, itu bukan tiap bulan. Artinya, pernah rekrut 1 orang di kiri, 1 orang di kanan, Anda sudah dianggap qualify. Sehingga, kalau misalkan mati dua-duanya, tapi jaringan Anda sudah berkembang semua, Anda tetap mendapatkan cycle bonus. Memang tidak bisa naik peringkat, karena untuk naik peringkat minimalnya, punya 12 RP, yang qualify menjadi safir, kan? Anda memang tidak bisa naik peringkat, tapi big cash-nya Anda tetap dapat. Anda terus berkembang. Nah, yang ketiga, jenjang kepemimpinan menentukan kedalaman jangkauan level matching bonus. Bukan menentukan bonus Anda, tapi matching bonus, level 1 sampai level 7 yang tadi. Nah, bonus Anda tetap dihitung dari apa? Jumlah cycle yang terjadi. Jadi, walaupun Anda tidak diamond, tapi cycle-nya itu 1000, Anda tetap dapat 350 juta. Itu menarik, ya? Nah, yang keempat adalah tetap menikmati matching bonus, walaupun banyak RP Anda yang tidak aktif lagi. Contohnya, Anda sudah rekrut 8 orang, tapi 6 orangnya mati semua. Anda tetap dianggap jid. Ya, tidak diturunkan, tetap dianggap jid. Artinya, Anda tetap menikmati matching bonus level 1, 20% selama-lamanya. Itu dia. Jadi, ini yang menarik. Jadi, kesimpulannya, jenis global, marketing plan-nya, itu cocok untuk orang yang team sales. Teman-teman yang memang hobinya jualan saja. Jago jualan. Jual paket. Kenapa? Karena fast cash-nya mencapai 20%. Dan tidak perlu tutup point. Tidak perlu auto-ship. Yang kedua, plan kita juga cocok dengan teman-teman yang team recruiting. Yang fokusnya itu adalah membangun jaringan. Kenapa? Yang pertama, fast cash-nya gede, 20%. Sehingga menghasilkan bonus yang besar untuk para pemula. Bayangkan, orang yang bergabung di bisnis ini, dia rekrut 4 orang ambasador, dia sudah dapat 10 juta. Gitu. Ya, satu ambasador kan dapat 2,5 juta. Kalian 4, sudah 10 juta. Berarti orang-orang yang baru, yang baru bergabung, new associate, mereka itu dapat bonus besar. Dapat bonus besar, mereka semangat. Jaringan kita tetap bentuk. Sehingga potensi passive income itu terlihat jelas di residual cash. Royalty-nya, matching bonusnya itu besar sekali. Dan juga ada banking system. Ini membuat benar-benar Anda bisa menikmati passive income bagi team recruiting. Dan compensation plan kita, tidak banyak jebakan, tidak banyak syarat dan kondisi. Sehingga mudah dijalankan. Siapapun juga bisa. Jadi benar-benar bisa menikmati masa depan finansial yang terjamin dengan marketing plan dari jenis global. Oke. Saya rasa, ini saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Lebih kurang sudah 25 menit lebih. Saran saya adalah, Anda perlu lihat berkali-kali tentang marketing plan ini, bisa memahami lebih dalam lagi. Jika ada pertanyaan, Anda bisa tanya kepada orang yang mereferensikan bisnis ini, team leader Anda, atau bisa menghadiri pertemuan tentang training. Atau juga bisa email saya untuk bisa bertanya lebih jelas tentang compensation plan jenis global. Oke. Sampai jumpa di lain waktu. Di video-video berikutnya, Get Focused, Go Diamond! Sampai jumpa di lain waktu.